Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kelahiran Nabi Muhammad Ada banyak kajar Lalu Allah membinasakan pasukan itu Sebagai penghormatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Bismillahirrahmanirrahim Ahlak mahmudah Atau ahlak terpuji Satu Rendah hati Artinya tidak sombong Dan tidak angkuh Dua santun Artinya halus Budi bahasanya Tiga ikhlas Artinya menerima Apa adanya Atau memiliki Ketulusan hati Empat dermawan Artinya Suka berderma Atau suka menyumbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Pembagian Pembagian najis Ada tiga Satu Najis Mukhofafa Ringan Yaitu Kencingnya Bayi Laki-laki Yang Belum Berumur Dua Tahun Dan Belum Makan Selain Asih Dua Najis Mukholado Berat Yaitu Najisnya Anjing Babi Dan Keturunannya Tiga Najismu Tawasito Sedang Yaitu Selain Najis Mukhofafa Dan Mugholado Bismillahirrahmanirrahim Robi Jigni Ilma Warjum Artinya Ya Allah Tambahkan Kepadaku Ilmu Dan Berilah Aku Pengertian Yang Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Akyani Bin Bapak Samia Ibu Ghanibah Muhammad Rizki Bin Bapak Makmun Ibu Maimana Saimi Mubarak Bin Bapak Soimi Ibu Sofia Kepadanya Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang Membisikkan Kejahatan Kedalam Dada Manusia Minajin Natiwan Dari Kolongan Jintan Manusia Surat Surat Anas Artinya Manusia Terdiri Dari Enam Ayat Diturunkan Di Mekah Surat Surat Anas Perintah Pada Manusia Agar Berlindung Kepada Allah Dari Macam Kejahatan Yang Datang Pada Jiwa Manusia Dari Jin Dan Manusia Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Selanjutnya Penampilan Dari Kelas Empat Penampilan Pertama Yaitu Anandarika Rahim Binti Bapak Jaidin Ibu Hariati Nabila Diani Bapak Ahmadi Ibu Anissa Kepadanya Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tuhan dan Rasul Pilihan Tidak Tuhan Selain Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Anak Menjadi Rasul Pesuruh Allah Kesekalian Makhluk Nya Allah Nabi Muhammad Rasul Pilihan Nerima Wahyu Firmanya Tuhan Sampaikan Amal Di Perintahan Jauhkan Nahi Di Pertegahan Nabi Muhammad Masih Masih trước Nabi Muhammad sayang di umat cinta padanya dapat selamat maulid Nabi wajib dihormat melepas haru hara kiamat bulan Rajab Saru Raja bulannya Allah Saru Syamban bulannya Nabi Saru Ramadan bulan umatnya Rahmat Allah melimpar Saru Raja bulan ampunan bagi hambanya yang beristighfar Allah ampunkan dosa-dosanya Allah kabulkan tacitanya siapa beramal di bulan Rajab 70 bala balasnya yang bersada kok Allah balaskan berkah rizkinya melipah ruang yang puasa dan sholat malam dapat selamat azab kuburnya takkan Aus Tiamul Masar Allah melindungi sekeluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Sabrina binti Bapak Mas Mamo Ibu Tamrina dan Samro bin Bapak Hasanuddin Ibu Jarmini kepadanya kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maut menjemput ingatlah maut pasti menjemput putuskan nikmat dan cita-cita tak bisa ditolak atau dijaga bila wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tubuh pun kini terbungkus kapan tak ada guna harta jabatan tinggallah ratap dan penyesalan menanti peradilannya menentukan di alam berza sebatang kara tak ada sanak tak ada saudara hanyalah amal yang akan dibawa amal soleh penyerta kita banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan banyak-banyaklah baca Al-Quran banyak ibadah dekatkan Tuhan untuk menambah iman dan ilsan bahagia hidup sepanjang zaman kita menghenti kepada Tuhan sucikan diri selama sebulan lapar dan haus kita bertahan untuk mencari kemampuan supaya mati membawa iman di dalam kubur mendapat aman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Anissa Salasabila binti Bapak Mukhramin Ibu Sukiyam Mirfadur Zanuddin bin Bapak Nuruddin Ibu Eni Nurjana kepadanya kami bersenahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim terbujur dalam kubur terasa getar seluruh tubuh sanak saudara tinggal jauh tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat seluruh sekarang bajan sudah terbujur sudah berada di dalam kubur tulang dan rugi dipukul hancur karena tak pernah sholat seluruh itulah tanda hidup kesasar melekat azab semakin mungkar kulit dan daging angus terbakar karena tak pernah sholat wahai dimana sahabat karib semua sama membawa nasib jasad dipukul lalu menjerit karena tak pernah sholat di kubur ada ular berbisa yang bernama suja ul akro melilit mayit yang banyak dosa karena tak pernah sholat jasad Bismillahirrohmanirrohim dua tujuh rajab tepat dua tujuh rajab nabi Muhammad berisra mi'raji Allah tunjukkan kebesarannya prihal dunia dan akhiratnya di waktu itu disaksikannya sebuah kubur yang istimewa itu tempatnya insan bertakwa yang kan periksa keimanannya timah sidakso mulai mi'rajnya arwah anbiya dijumpainya sholat jamaah beliau imamnya begitu tinggi derajat pangkatnya Allah perintahkan pada manusia kerjakan ibadah sholat yang lima sholat itu ikuti yang agama wajiblah kita mengerjakannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh